hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi sama aku ya teman-teman seperti biasa aku mau share kegiatan aku ini videonya aku buat di hari sabtu dan aku habis nyuci itu cuciannya super banyak banget dan nanti siang juga aku mau nyuci lagi mau nyuci anduk gitu ini aku mau jemurin ini sebelum ngejemurin ini aku mau buang sampah dulu udah aku keluarin dari jam 4 pagi cuman belum aku buang ke tempat sampahnya karena cucian hari ini super banyak banget jadi aku mau ngejemurinnya di luar biar cepet kering gitu aku mau pake jemuran yang ada di luar jemuran aku kemarin kan udah mau roboh gitu teman-teman bahkan udah roboh sebenernya cuman dibenerin gitu sama tetangga aku alhamdulillah ini malah jadi sekarang tuh jadi kuat lagi dibenerin sama suaminya tetangga aku oke ini untuk jemurannya karena jarang banget dipake jadi berdebu banget jadi aku elap dulu sebelum aku pake ini aku ngejemurin di luar itu karena udah pengen cepet-cepet kering gitu karena besok kan hari minggu aku pengen udah beres dan hari minggu tuh pengen lebih santai untuk ngerjain kerjaan rumah walaupun gak 100% aku gak ngapa-ngapainnya temen-temen tetep aja aku ngerjain kerjaan rumah kayak nyuci piring sama nyapu itu tetep aku kerjain cuman lebih kesantai aja sih untuk ngerjainnya nah ini aku juga ngejemurin untuk spraynya di luar aja biar cepet kering nanti siang juga aku mau nyuci anduk anduk yang aku rendem pake apa tuh sodium bicarbonate itu temen-temen ternyata untuk hasilnya sih gak terlalu yang bener-bener bersih banget terus bintik-bintik hitamnya hilang itu enggak temen-temen jadi lumayan cerah sih gak 100% jadi putih banget karena aku ngerendem juga untuk anduk yang putih gitu lumayan lah untuk hasilnya tapi aku ngeliat temen-temen di youtube lain mah malah dia tuh putih banget gitu tapi kalau aku enggak padahal aku udah ngikutin cara-caranya gitu nah ini aku ngejemurin di luar terus ini aku juga kayak nyimpen kameranya tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu temen-temen gak mau jadi temen apa ya pusat perhatian gitu jadinya ya seperti ini aja lah yang aku video-kan dan alhamdulillah udah selesai dan ini karena mau ada acara makan-makan di gang ini tuh puncak acara Agustusan gitu temen-temen dan mau makan-makan terus ini aku kebagian goreng ikan ayam gitu cuman nanti yang ngungkepnya tetangga aku dan tadi aku tawarin karena dia sibuk bulat balik ke pasar aku tawarin aja gimana kalau yang nyuci ayamnya itu aku gitu dan ini sekarang aku yang nyuci ayamnya nyuci ayamnya di luar rumah aja tapi ini aku alasin baskom untuk air cuciannya terus nanti kalau misalnya udah penuh tinggal aku langsung buang ke got aja biar amisnya itu gak kemana-mana gitu temen-temen tapi ini juga setelah selesai aku siram pake karabol biar gak banyak lalat gitu temen-temen nah ini udah selesai untuk ayamnya lumayan banyak dan sekarang aku lanjut mau beberes area ruang tamu untuk rumah sih gak yang terlalu berantakan banget karena jam 4 subuh tuh aku udah beberes sebenernya temen-temen cuman karena ada pak suami gak tau kenapa suka berantakan aja suka kayak gitu gak sih temen-temen kalau misalnya ada pak suami di rumah itu rumah berantakan tapi gak apa-apa lah suami akunya pulangnya seminggu sekali jadi aku gak pernah marah kalau misalnya suami aku ngeberantakin rumah temen-temen karena rasanya sayang aja sih cuman hal yang sepele lah menurut aku terus akunya harus marah-marah itu sayang banget rasanya karena ketemunya itu cuman seminggu sekali jadi bersyukurlah buat temen-temen yang setiap hari ketemu pak suami kalau aku ketemunya seminggu sekali dan itu tuh rasanya selalu rindu selalu kangen sama pak suami tapi karena udah terbiasa jadi ya biasa-biasa aja lah temen-temen nah ini aku lanjut mau beresin untuk cucian piring ini untuk cucian piringnya tuh aku nyuci piring di jam 3.15 aku udah bangun terus ini belum terlalu kering untuk piringnya dan gelasnya juga jadi ini sambil aku lap-lap aja biar lemarinya tuh gak gak lembab gitu temen-temen siang hari ini temen-temen lagi ngapain ini tanggalnya udah mau tanggal eh udah menuju tanggal tua ya temen-temen gimana nih dengan keuangannya udah menipiskah sama aku juga temen-temen udah menipis uang mulai aku malah udah habis temen-temen untungnya aku masih punya gaji dari youtube dan masih punya uang sampingan dari endorse gitu temen-temen jadi masih bisa menyambung hidup gitu alhamdulillah gak tau kenapa kadang aku tuh suka gak bisa ngatur keuangan yang untuk belanja gitu jadi kalau misalnya untuk uang belanja tuh suka kepake untuk apa gitu untuk hal-hal yang terduga yang tidak terduga gitu temen-temen jadinya ya gitu suka habis sebelum waktunya temen-temen ada yang kayak gitu gak sih boleh komen ya nah ini udah selesai ini aku mau lapin dulu lah untuk di bagian atas sini karena lumayan berdebu juga dan itu ada tikus tuh tikusnya warna pink sekarang aku lanjut lagi beresin ini tempat tidur tadi pas pas suami berangkat aku belum ngeberesin tempat tidur pas suami pulang tuh eh pas suami berangkat itu aku langsung nyuci karena cuciannya udah banyak banget biasanya sih kalau misalnya pas suami berangkat itu aku leyeh-leyeh mager gitu tapi karena kerjaan rumah itu menanti dan banyak banget cuciannya jadinya yaudahlah gerak aja dan kebetulan juga besok minggu jadinya dikelarin aja dari sekarang biar besok punya banyak waktu lebih untuk me time walaupun kerjanya gak akan habis-habis ya teman-teman kalau ibu rumah tangga tuh kadang ada aja yang mau dikerjain gitu ya oke ini aku udah selesai ini sapu-sapu untuk kasurnya udah aku rapihin bagian spraynya sekarang tinggal aku pasang untuk bantalnya ini aku pakai bantalnya empat teman-teman karena yang aku pakai itu masih bantal yang dulu yang udah lepet gitu kalau ketinggian akunya gak terbiasa suka pusing gitu teman-teman lanjut ini aku beresin di bagian sini nih kursi ini tempat persinggahan kain kalau ada pak suami tapi kalau misalnya gak ada pak suami itu jadi tempat persinggahan mau kena aku oh ya teman-teman sambil aku nyapu aku sambil mau jawab pertanyaan teman-teman untuk soal editing video aku edit pakai aplikasi capcut karena ada yang nanya kayak gini teh didabbing dulu atau dipotong dulu videonya atau dibarengin gitu ya jadi kalau aku pribadi dipotong-potong dulu videonya terus aku buat kalau misalnya udah selesai aku potong-potong videonya aku bikin intronya teman-teman setelah selesai baru aku dubbing dan yang terakhir baru aku kasih musik gitu biar si videonya tuh gak bosan jadi seperti itu ya teman-teman untuk aplikasi capcut itu gratis dan untuk tanda airnya nanti tuh ada di bagian belakang ada bacaannya capcut kalau misalnya udah selesai kita videonya tapi itu bisa dihilangkan teman-teman bisa dihapus nah kalau kain master itu gak bisa dihapus kalau misalnya mau dihapus itu harus berbayar makanya sekarang aku beralih ke capcut teman-teman nah ini aku lagi sapu-sapu dan itu tuh majikan aku aku sekarang manggilnya si bontot teman-teman dia lagi tiduran di kain lap aku pindahin aja ke kursi biar apa ya aku nyapunya lebih leluasa dan ini juga akan berdebu takutnya kehisap dia gitu aku gak tau kenapa sama si gemoy ini semakin hari itu semakin sayang dan semakin gemes banget sering aku peluk-peluk gitu cuman dia tuh kucingnya gak yang manja gitu teman-teman kalau misalnya dipeluk tuh dia gak terlalu suka dan dia tuh suka menghindar tapi suka aku paksain gitu aku uak-uak gitu teman-teman saking gemesnya tuh lihat aja tuh gimana aku gak gemes sama kelakuan dia duduknya enak banget udah kayak putri raja dan kalau misalnya ngeliat mukanya dia seperti ini tuh aku tuh geregetan banget teman-teman oke lah ini kerjaan rumah udah selesai udah rapi aku mau istirahat dulu karena nanti tuh setelah sholat juhur aku mau goreng ayam dan singkat cerita ini aku lagi goreng ayam ya teman-teman jadi yang ngungkepnya itu tetangga aku tadi aku udah cerita belum ya jadinya katanya sih biar rasanya tuh gak berbeda-beda gitu jadi dia yang ngungkep terus yang ngegorengnya tuh ada empat rumah kalau gak salah dan tadi aku ngegorengnya untuk aku sih udah hampir mau selesai ini teman-teman tinggal sekali lagi dan untuk yang satu rumah lagi itu kebetulan anaknya lagi sakit jadi nanti mau aku gorengin aja sekalian disini dan kebetulan juga kan minyaknya sayang biasanya sih aku kalau misalnya minyak bekas goreng ayam itu suka langsung dibuang teman-teman jadi yaudahlah punya tetangga aku aku gorengin aja sekalian nah ini aku goreng ayamnya aku tutup aja biar dia tuh gak kemana-mana dan gak terlalu kotor banget untuk dapur aku karena dapur aku tuh udah bersih banget teman-teman jadi gak mau rugi gak mau kotor gitu jadi aku tutup aja tapi tadi ngegoreng ayamnya tuh aku taburin tepung jadi dia tuh gak meletup yang heboh banget teman-teman jadi cuman apa ya nyiprat-nyipratnya tuh pas aku masukin aja si ayamnya karena kan dia basah dan banyak juga bumbu-bumbu gitu jadinya gak nyiprat gitu teman-teman ini aku liat goreng ayam seperti ini ngiler tapi kenapa ya kalau aku masak sendiri itu rasanya gimana gitu tapi kalau ngeliat punya orang seperti ini malah ngiler aku teman-teman lamitan banget ya tapi aku gak berani ngambil karena itu punya orang jadi gak boleh nah ini biar ayam gorengnya itu tetap cantik untuk sisa bumbunya aku ambil dulu pakai saringan jadi gak ada bumbu yang gosong gitu jadi si ayamnya tuh tetap cantik warnanya kuning gitu teman-teman ini aku goreng untuk paha ini dua kali goreng jadi di gang eh di RT aku itu ada lomba tumpeng gitu teman-teman dan alhamdulillah untuk gang aku katanya menang tapi aku gak tau sih maksudnya aku gak dateng gitu cuman ya kata tetangga aku di gang aku tuh yang menang gitu teman-teman juara satu oke lah ini udah selesai ayam gorengnya tinggal aku anterin aja dan videonya sampai disini dulu assalamualaikum selamat menikmati